Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengatasi masalah monetisasi interaksi tidak autentik seperti yang ada di layar ini lalu saya coba untuk mencari cara mengatasi interaksi tidak autentik ini ternyata dalam waktu 2 hari langsung bisa hijau atau bisa teratasi halaman saya yang terkena pelanggaran interaksi tidak autentik kemarin ada 2 halaman dan sekarang alhamdulillah bisa sembuh 1 ini yang akan saya tunjukkan ke kalian cara untuk mengatasi interaksi tidak autentik ini sangatlah mudah hanya nunggu 2 hari setelah itu elemen auto oke langsung saja kita ke caranya caranya kalian masuk ke facebook biasa masuk ke facebook biasa lalu kalian klik ini lalu pilih pilih halaman pilih halaman ini ada beberapa halaman ini halaman yang kemarin saya coba dan berhasil bebas dari pelanggaran nah caranya kalian pilih halaman yang terkena interaksi tidak autentik atau yang terkena pelanggaran seperti ini lalu kalian klik ke pengaturan klik pengaturan umum sampai setelah itu kalian ini yang ada keterlihatan halaman kita batal menerbitkan oke nah seperti ini kita hanya tinggal batal menerbitkan halaman setelah itu kalian kembali lalu tunggu sampai 2 hari kalau saya kemarin 2 hari sudah auto hijau lalu kita masuk ke creator studio lagi kita coba cek halaman yang kemarin saya batal terbitkan dan sekarang saya sudah terbitkan lagi kita klik halaman lalu kita cek ini halaman yang kemarin saya batal terbitkan dan ini dia tidak ada pelanggaran monetisasi pada halaman ini sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini agar bisa memberikan info-info yang bermanfaat lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati